Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di tiga darah channel Untuk bapak ibu teman-teman yang baru menemukan channel ini Mohon supportnya untuk subscribe dan share channel ini Agar saya dapat terus berbagi Karena biasa bagi kita bisa berarti besar bagi orang lain Bapak ibu teman-teman khususnya bapak ibu atau teman-teman guru Pengguna aplikasi Kanpa Atau Kanpa Lovers Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya Memanfaatkan fitur tersembunyi atau fitur kontrol jarak jauh Ketika presentasi atau Menyajikan materi pembelajaran Menggunakan aplikasi Kanpa langsung Nah kebiasaan kita adalah Umumnya orang banyak ketika membuat desain di Kanpa Kemudian dikomput ke PPT PowerPoint Karena ya mungkin pertimbangan jaringan yang tidak support ya Di tempat mengajar dan lain sebagainya Nah kalau misalnya bapak ibu atau teman-teman Yang jaringannya bagus bisa langsung presentasi di Kanpa Dan menggunakan remote control Nah kalau biasanya bapak ibu atau teman-teman Presentasi menggunakan PowerPoint itu Remote controlnya adalah pointer ya Itu artinya harus ada alat tambahan yang dibeli atau dihubungkan ke laptop ya Nah kalau misalnya di Kanpa ini Bapak ibu cukup menggunakan smartphone atau HP Android bapak ibu Nah sekarang saya coba saja ya Apa namanya langsung saya praktekkan satu presentasi ya Coba kita praktekkan menggunakan remote control yang saya maksud Ya mungkin saja bapak ibu atau teman-teman Ketika presentasi itu tidak bisa di depan laptop terus ya Ada yang suka keliling ya Keliling ruangan ada yang harus Atau sukanya dari belakang audiennya Nah tentu Kalau misalnya di Kanpa Fitur ini kan jarang Mungkin bapak ibu atau teman-teman sudah tahu Tapi jarang sekali menggunakannya Atau belum pernah sama sekali menggunakannya ya Kita langsung saja Ini presentasi saya Nah ya Ini contohnya saja ini ya Bapak ibu teman-teman Ini ada 21 slide presentasi Nah ini kalau misalnya bapak ibu atau teman-teman ingin presentasi langsung di Kanpa Ya Dengan menggunakan kontrol jarak jauh atau remote control ya Yang cukup hanya dengan menggunakan HP tanpa alat tambahan lainnya ya Nah kalau sudah posisinya seperti ini Bapak ibu atau teman-teman klik Fitur tampilkan ini Yang gambar ikon TV ini ya Kemudian bapak ibu klik Tampilkan Kemudian Ini tetap ya jenisnya standar Nggak usah diubah Kemudian klik tampilkan Nah bapak ibu ketika posisi di full screen seperti ini ya Bapak ibu lihat di bawah Klik di sini Ini ada Tiga fitur Empat fitur ya Ini untuk Siaran langsung ya Bisa tanya jawab interaktif Buka tampilan presenter Kemudian ini pintasan ajaib Coba kita lihat pintasan ajaib Nah isinya seperti ini ya Nanti kita contohkan ya Bagaimana menggunakan lewat remote control Melalui HP atau smartphone bapak ibu atau teman-teman ya Nah di mana posisi itu berada remote control Di titik tiga ini yang lainnya Nah ini ada ya Ada sembunyikan magic cursor Ya kalau sembunyikan magic cursor ini kan Ada latar biru ya Kalau kita klik dia hilang Dia tidak ada magic cursornya Kemudian Nah yang ini yang saya maksud Kendali Jarak jauh atau remote Untuk presentasi Atau memindahkan slide Ya atau Dari slide satu ke slide yang lainnya Menggunakan HP atau smartphone bapak ibu Ya jadi kita tidak perlu pointer Ya bapak ibu tetap bisa Jalan-jalan dalam ruangan ya Dengan mengendalikan presentasi Bapak ibu yang ada di aplikasi Kemudian Kemudian Kalau sudah seperti ini kita klik Bagikan kendali jarak jauh Nah ya Bapak ibu diminta Untuk menyalin Tautan ini Tautan presentasi bapak ibu Atau teman-teman ya Kemudian bapak ibu atau teman-teman Klik salin tautan Klik Nah ini sudah disalin ya Nah ketika sudah disalin Kita keluar sebentar Kita kirim lewat WhatsApp kita Untuk nanti kita buka di HP Ya Nah ini Saya sudah kirim ke Ke WA saya Tinggal nanti saya Buka atau saya Praktekkan di HP saya Nah yang ini Kembali kita klik tampilkan Tampilkan standar Posisinya Full screen Ya bapak ibu Full screen seperti ini Nah sekarang saya Buka HP ya Saya lihat Yang dikirim Yang saya kirim tadi ya Oke saya cari di HP Nah ini link tadi ya Link tadi yang saya kirim ke WA Saya klik Langsung saja nanti Ada notifikasi menyambungkan Nah bapak ibu atau teman-teman Bisa lihat ya Sudah tersambung ini bapak ibu Nah kemudian ada yang Pintasan sakti Yang tadi saya Tunjukkan di Di fitur di bawahnya tadi Isinya coba kita lihat Nah ini ya Yang nanti kita praktekkan semua Nah ini bapak ibu Bisa lihat Kursor kiri kanan Ya Yang aktif Sebelah kanan Karena Ini Yang tampil sekarang adalah Presentasi Yang pertama Slide pertama ya Nah sekarang kita coba Pindah ke slide berikutnya Menggunakan remote control Yang sudah kita Apa Melih HP kita Saya coba ya Nah bapak ibu Bisa lihat ini Nah berpindah Nah Ya Oke Ya kan Oke Nah sekarang Yang sebelah kiri Ini adalah untuk Kita kembali Kita klik Kita tekan Nah dia kembali Ke laman Atau slide sebelumnya Ya Oke sekarang kita lanjut Nah Atau kita coba Yang pintasan sakti Misalnya Kita mau Biar suasana Ruangan Apa namanya Meriah Kita klik misalnya Yang Drum roll Ini ya Nah Nanti muncul Nah muncul seperti itu Di layar presentasi kita Bagaimana menghentikan Atau menghilangkan Bapak ibu atau teman-teman Tekan kembali Klik kembali Nah hilang Ya Oke sekarang kita lanjut Ke laman berikutnya Nah Bapak ibu misalnya Mau Kasih Apa namanya Biar audien diam Nah kita Klik X-con ini Nah Ya Oke Next Untuk menghilangkan Bapak ibu atau teman-teman Tekan kembali Misalnya kita kasih ini Nah ya Itu Jadi Sangat menarik sekali Bapak ibu atau teman-teman Dan praktis sekali Bapak ibu tidak perlu Apa namanya Tool tambahan Atau alat tambahan Yang Biasa Atau orang gunakan Ketika presentasi Menggunakan PowerPoint ya Next Nah ini ada Icon tirai Misalnya Bapak ibu mau Tutup misalnya Nah Ya Mau menghilangkan Membuka kembali Klik kembali Nah Ya Jadi Sangat Menarik Ya Bapak ibu Bisa presentasi Tidak selalu harus Duduk Di depan Laptop Ya Ketika mau Memindahkan Slide satu Ke slide Yang lainnya Ya Jadi Cukup Bapak ibu Menggunakan HP atau smartphone Bapak ibu Sangat praktis Ya Tinggal bapak ibu Siapkan saja PPT nya Atau Presentasi Ya Bahan presentasi Namun Tentu Karena kanpa Ini merupakan Apa namanya Berbasis web Ya Tentu Harus punya jaringan Kalau misalnya Bapak ibu Atau teman-teman Tidak ada jaringan Tentu juga Tidak bisa Menggunakannya Ya Oleh karena itu Saya Umumnya Atau Biasanya Mengkompersinya Kedalam bentuk Powerpoint Ya Desainnya Di kanpa Kemudian Saya convert Ke powerpoint Untuk Antisipasi Misalnya Tidak ada Sinyal Kadang Jangkauan sinyal Di kelas itu Kadang tidak Tidak stabil Ya Kita Coba lagi Sampai Selesai Jadi Asik sekali Bapak ibu Ya Bapak ibu Bisa kontrol Presentasi Bapak ibu Ya Dari Belakang Kelas Ya Nah Sudah Selesai Kita tutup Demikian Bapak ibu Teman-teman Semoga Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.